Selamat pagi Lause, lause sendiri itu artinya adalah teacher atau guru Nah biasanya kalian memanggil teacher di SD, di sekolah itu dengan Miss atau Mister Nah nanti ketemu Miss Yohana dengan belajar bahasa Mandarin Nanti manggil Miss dengan sebutan lause Nah kebetulan bahasa Mandarin adalah ekstrakulikuler baru ya, baru di SD Nah seperti apa sih gambarannya, belajar bahasa Mandarin kayak apa sih, sulit gak sih, bosenin gak sih Nah kayak gitu, nanti Miss akan menjelaskan gambaran kasar sedikit ya Gimana nanti kalian belajar bahasa Mandarin sama lause, lause Yohana Nanti apa aja sih yang akan kita pelajari, sulit atau enggak Nah kalian kan pasti pengen ya bisa ngomong bahasa Mandarin, bisa nulis huruf-huruf Cina yang unik-unik kayak gitu Mendengarkan lause kayak tadi ya, ngomong-ngomong bahasa asing gitu ya Oke, untuk lebih lanjut Miss akan jelasin bagaimana proses pembelajaran bahasa Mandarin kita ke depan Nah oke, ini bacanya apa ya, ini adalah bacanya Han Yu Han Yu itu sendiri adalah, artinya adalah bahasa Mandarin Nah bahasa Mandarin, dalam bahasa Mandarinnya sendiri, bahasa Cina-nya sendiri itu adalah Han Yu Itu ada empat dan tiga Han Yu, artinya bahasa Mandarin Nah ini ada namanya lause ini, tadi kan lause udah memperkenalkan diri ya Dengan Yohana Lause, nah ini tulisan Cina-nya seperti ini, Yohana Lause Nah apa aja sih nanti yang akan kita pelajari Nah dalam belajar bahasa, bahasa asing ya, itu pasti ada empat aspek yang dititik beratkan Dalam bahasa Mandarin sendiri ada empat aspek apa aja Yang pertama ada Ting, kedua ada Suo, ketiga Siye, dan keempat ada Tu Apa aja sih, oke Miss akan jelasin nih Oke, ting, ting, nah sesuai gambarnya nih, ting, listening, mendengarkan nih Han Se-nya seperti ini, ini pingin Nah cara membacanya itu, itu namanya pingin Kalau huruf aksara Cina, itu namanya Han Se Oke, sesuai gambarnya, ting, listening Nah nanti kita juga akan banyak mendengarkan percakapan orang berbicara bahasa Cina ya Biar kalian juga terbiasa nanti misalkan ketemu orang Cina Atau Lose nih, Lose mungkin di kelas banyak ngomong bahasa Cina Nah nanti terbiasa dengan ting, 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 mendengarkan Nah nanti juga banyak kita bernyanyi, main musik Otomatis ya nyanyinya, musiknya juga musik Mandarin Itu ya, ting, listening Yang kedua ada suwo, suwo, suwo itu sesuai gambarnya ini ya Speaking, berbicara Oke, setelah didengarkan, misalkan Lose bilang Wo, wo, kalian dengerin, oh gitu Langsung dipraktekin Ngomongnya kayak gimana? Wo, dengan nada tiga Kayaknya wo, nah gitu Di listening, didengarkan dulu, baru di speakingkan, di ucapkan Ting, suwo, habis didengarkan, lalu di ucapkan Seperti itu Lalu ada xie, sesuai gambarnya ya Xie itu writing, menulis Nah, kalian udah bisa mendengarkan nih Udah bisa mengucapkannya juga Juga harus bisa menulis hurufnya Oke, nanti Lose akan ajarin step by stepnya Oke, sampai kalian bisa Menulisnya juga huruf-huruf yang sederhana Yang dasar-dasar dulu Karena kita juga belajar bahasa Mandarin dari nol Kayak gitu ya Terus yang terakhir Itu ada tu Tu, sesuai gambarnya adalah reading Membaca Nih, diharapkan nanti kalian juga Setelah belajar bahasa Mandarin dengan Lose Sedikit demi sedikit kalian bisa paham Misalkan huruf ini Huruf ini bacanya apa ya? Artinya apa ya? Oh, ini bacanya tu Tu itu artinya membaca, reading Nah, seperti itu Itu empat aspek yang Lose titik beratkan ya Dalam proses pembelajaran bahasa Mandarin kita Tuh, ting Suo Sye Dan tu Seperti itu Apa aja sih yang materinya Ya materinya juga Yang ada di sekitar kita Yang ada di lingkungan sekolah Di lingkungan rumah Pokoknya nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari Misalkan anggota keluarga Anggota tubuh Buah-buahan Hewan-hewan Makanan Dan lain sebagainya Dan nanti kita juga Nah, dari bahan-bahan itu Kita pelajari Kalian mendengarkan dulu Dari Lose Bagaimana pengucapannya Lalu kalian praktekan Pelafalannya Pengucapannya Lalu kita belajar menulis Menulis hurufnya Misalkan Anggota keluarga nih Ada Papa Mama Keke Cie Cie Titi Mei Mei Nai Nai Dan Ye Ye Nah, itu semuanya Pakai belajar Pakai bahasa Mandarin ya Nanti itu kita Belajar ngomongnya Belajar nulisnya Belajar mendengarkan dari Lose Seperti itu Nanti juga banyak Nyanyi Banyak mendengarkan lagu-lagu Bahasa Mandarin tentunya Seperti itu Anak-anak Oke, ini yang terakhir Cia-yu 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 itu semangat Ayo, semangat Gitu ya Ini bacanya Cia-yu Semangat Jadi, intinya Kalau kalian mau Bisa belajar bahasa Mandarin Satu kuncinya Semangat Jangan pantah menyerah Seperti itu Oke Semangat ya Nanti kalian Kalau belajar bahasa Mandarin Sama Lause Yohanna Insya Allah Menyenangkan dan Mengembirakan Menyenangkan, mengembirakan Dan mencerdaskan Insya Allah Oke Cia-yu Tatcha Cia-cia Dan